soal kasus dari bab yang keempat yaitu perencanaan pajak PPH pasal 22 kasus yang pertama PT Kopel melakukan impor mesin dari Arab Saudi dengan harga mesin dalam dolar yaitu 750 ribu dolar kemudian asuransi 45 ribu, ongkos kirim 14 ribu, ongkos angkut 3 ribu, bea masuk 30% kemudian pungutan di pelabuhan 4.500 kurus dolar yang digunakan yaitu 14.800 per dolarnya Anda diminta untuk menghitung PPH yang terhutang oleh PT Kopel dengan kondisi yang pertama memiliki api, yang kedua tidak memiliki api cara menghitungnya, kita harus hitung dulu CIF terdiri dari cost, kemudian insurance, kemudian freight cost adalah harga mesin atau nilai faktur berarti 750 ribu, kemudian insuransi itu asuransi 45 ribu, kemudian freight yaitu 14 ribu, kemudian hitung dapat CF ya, cost, insurance and freight CF nya ditambahin atau mau langsung juga boleh, kita pakai yang langsung aja bea masuk 30%, 30% dikali 750 ribu, itu 225 ribu, kemudian pungutan pelabuhan, itu 4500, jadi langsung kita dapat yang namanya nilai impor dalam dolar, kita jumlahkan semuanya, jadi 1.038.500 dolar, kemudian nilai impor dalam rupiah ya, berarti dikali dengan 14.800 dapat 15.369.800.000 dolar, kemudian untuk PPH terutang dengan kondisi memiliki api, tinggal dikalikan dengan tarif yaitu 2,5% hasilnya dalam rupiah juga, yaitu 384.245.000 dolar, kalau kondisinya memiliki api kalau tidak memiliki api, maka dikalikan tarif lebih tinggi yaitu 7,5% hasilnya adalah 1.152.735.000 dolar, itu untuk nomor 1, berikutnya adalah nomor 3 ya, karena nomor 2 kualitatif, jadi kalian biasanya lebih jago dalam itu jangan lupa jawabannya harus beralasan dan harus masuk akal yang ketiga apabila mobil Avanza G, standar, manual transmission, memiliki NJKB 160 juta, bobotnya 1,05, bobot untuk DPP, penghitungan pajak-pajak yang lainnya PPN 10%, PPN BM 1,5%, BBNKB 13,5%, pajak kendaraan bermotor 3%, berapa OTR, jadi OTR itu biaya atau harga yang harus dikeluarkan oleh, yang harus dikeluarkan oleh konsumen seperti itu seperti itu kemudian yang harus kita lakukan adalah menghitung dulu DPP-nya DPP-nya itu 1,05 dikali 160 juta hasilnya hasilnya adalah 168 juta kemudian PPN 10% dari DPP ya jadi kita hitung disini pajak yang terhutang kali 168 juta hasilnya 16 juta 800 kemudian ada PPN PM 1,5% kalau yang sangat mewah itu dikali 5% ya tergantung sama barang apa dulu 1,5% dikali 168 juta rupiah itu itu 2,5 juta 5,2 kemudian BPN KB 13,5% kali DPP hasilnya 5,040,000 jadi total pajak terhutang ya itu adalah kayaknya ada yang kurang ya pajak kenaraan bermotor belum ya pajak kenaraan bermotor 3% 3% kali pajak HB aja ya pajak kendaraan bermotor pajak kendaraan bermotor itu 5,040,000 ya kemudian yang 13,5% 22,680,000 kita jumlahkan semua hasilnya 47,040 jadi harga on the roadnya adalah DPP ditambah pajak yang harus dibayar totalnya 215,040,000 215,040,000 itu untuk soal yang ketiga soal yang keempat PT. Parulian melakukan impor barang tas olahraga ini harus dipastikan terbaca ya tas olahraga dari negara Z dengan harga faktur 100,000 biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari negara Z masing-masing 2% dan 6% dari harga faktur harga mesin maksudnya biaya tersebut dibayar PT. Parulian tarif biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing 10% dan 20% dari CIF pungutan lain 10 juta dalam rupiah hati-hati ada 2 kurs disini yaitu kurs menteri keuangan dan kurs BI pertanyaannya hitung PPA pasal 22 yang harus dibayar PT. Parulian oke kita tulis jawab jawaban seperti biasa kita kita hitung dulu CF-nya ya ini kita kebawahin kita hitung dulu CF-nya atau cost insurance and trade cost-nya 100.000 ya kemudian kemudian insurannya itu berapa tuh oh 2% 2% jadi 2% dari 100.000 kali 100.000 hasilnya 2.000 2.000 kemudian trade atau biaya angkut itu 6% kali 100.000 hasilnya 6.000 ya kemudian kita dapetin CIF cost insurance and trade berarti 108 kemudian CIF rupiah pakenya yang mana nah ini yang harus diketahui ya yang dipakai adalah menggunakan kurs menteri keuangan atau yang 14.500 bukan kurs BI kalau kurs BI biasanya kurs tertinggi ditambah kurs terendah dibagi 2 itu kurs tengah BI dan biasanya keluarnya itu sehari setelahnya CIF rupiahnya berarti 14.500 ya tinggal dikali 108.000 hasilnya 1.566.000.000 kemudian bea masuk bea masuknya 10% kemudian bea masuk tambahan 20% langsung kita kaliin rupiah aja ya jadi 100.000 dikali 10% dikali 14.500 hasilnya 145.000.000 kemudian kemudian bea masuk tambahan bea masuk tambahan 100.000 dikali 14.500 dikali 20% 100.000 x 20% x 14.500 boleh hasilnya 290.000 juta kemudian ada lagi penghutan lain penghutan lainnya kebetulan udah berbentuk rupiah jadi kita tinggal masukin aja kemudian ini nilai impor nilai impor berarti penjumlahan dari CIF rupiah ditambah bea masuk bea masuk tambahan dan penghutan lain hasilnya adalah 2.011.000.000 rupiah nah untuk PPH pasal 22 terhutang karena ini adalah tas olahraga maka tarifnya adalah 7,5% ya kenapa 7,5% karena berdasarkan PMK 110 2018 huruf B termasuk ke dalam golongan yang 7,5% tarifnya jadi tidak tidak perlu tahu dia itu punya api atau tidak punya api yang penting kita tahu apa jenis usahanya ya saya tuliskan di sini bisa dicek PMK 110 tahun 2018 huruf yang B oke itu untuk yang soal kasus nomor 4 terakhir soal kasus yang kelima yaitu pada 9 Agustus 2020 Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Astina Furniture senilai 220 juta termasuk PPN dilakukan dengan UP atau uang persediaan berapakah PPH pasal 22 yang harus dibayar jawabannya karena 220 juta itu termasuk PPN harus dilihat ya jadi bacanya pelan-pelan jadi kita harus mengeluarkan dulu PPN nya caranya gimana caranya 10 eh 100 sorry dibagi 110 dikali 220 hasilnya adalah 200 juta setelah dapet DPP maka PPH pasal 22 terutam adalah 200 juta DPP nya dikali tarif nah karena ini yang membelinya dinas dan yang membelinya adalah dinas dan menggunakan uang persediaan maka tarifnya adalah 1,5% bisa sambil dicek diatas mungkin ya maka PPH terutamnya yang dipotong oleh dinas perhubungan sebesar 3 juta rupiah dan Astina Furniture mendapatkan bukti potong dari dinas perhubungan demikian pembahasan kasus untuk bab yang keempat perencanaan pajak PPH pasal 22 terima kasih